cowok yang suka sama cewek cowok yang suka sama cewek ya mestinya intinya gini, kalo penting kan gimana caranya untuk mensupport kita yang lebih baik Mela sih ceritanya gitu dan dia kecewa banget ketika kok Allah ngejatohin harga dirinya Mela lagi gitu ya sedih banget sih yang paling penting sih impinya aku yang tau kondisi saat itu kan sama Mela jadi aku pikir ya memang itu bukan laki-laki yang tuak-tuak lagi atau memang abang-abang yang doyan sawit tuh bukan kayak cuman lawan jenis gitu loh dia sesuka penjenis terus dia tuh happy, seru gitu terus tadi kan katanya yang nyebarin itu dari tim kalian sendiri iya, iya, itu taunya kalo dia yang nyebarin, gak kakaknya dari akun terus sempet ngomong langsung ke yang nyebarin, gak udah? maksudnya gak ada konfirmasi, jadi kita kagetnya disitu tuh rame, oke yang dulu-dulu kan Mela emang udah tersendarnya parah banget maksudnya sekarang tuh Pamela pengen merubah image maksudnya sih, mau orang pasti mikir gini, ih Pamela gak malu-malu ya cari sensasinya kayak gitu terus gitu loh maksudnya, aku pun lagi mau berusaha untuk menjadi lebih baik gitu loh semua orang kan proses ya dari jalanan bisa jadi sukses kan kita gak pernah tau ya maksudnya dari aku dulu dihina, aku tuh pengen lebih kayak biar orang lagi menghargai tapi sekarang yang bikin berarti adalah tim sendiri yang membuat jadi oh jadi begini, kaget dong mending orang lain atau gak kita kenal tapi itu dampaknya apa sih? yang video viral yang nyawerin itu ya terus makin banyak yang tadinya aku udah mendingan ya udah lumayan gak ada berita-berita aneh gitu sama saya aku bener-bener mau mau yang baik-baik aja lah gitu jangan yang kayak gitu lagi gitu terus dampaknya jadi banyak haters lagi kalau aku larga mama juga sedih keluarga juga mama sedih banget sih nangis banget mama bilang, kok bisa sih deh ngapain sih kayak gitu-gitu namanya orang tua ya orang tua juga gak tau kalau itu cowok suka sejenis, nantinya kan gitu taunya ya cowok yang menghargai perempuan Mela mau laporin polisi iya terus ada kurian gak? mungkin ada di lampon, perangkat, nantinya mungkin lebih kayak kecewa sih ada ya pengennya sih gini loh, kita udah baik gitu jangan dibalasnya tuh jahat gitu loh oke, mungkin itu gak dia pikir gak akan merugikan buat Mela dia pikir biasa aja karena mungkin Mela dulu udah biasa seperti itu jadi dia pikir Mela ya terima-terima aja nih tapi kan Mela sekarang udah dewasa udah mau ibad kata udah mau lebih baik gitu loh masa Mela mau diim aja gitu sedih sih, maksudnya kok setim lu dapet untung juga kok dari gue kalau gue kerja gitu masa lu mau ngejatuhin, oke mau ngeramein tapi ngerameinnya harus confirm dulu lah dengan cara yang merendahin dia juga ini kan mau naikin aku lagi tapi dengan cara merendahkan aku lagi gitu loh tapi mau dilaporin gak? soalnya ngelaporin sih gak sih, udahlah cuman sekarang lebih melanya sih yang hati-hati kadang musuhnya itu mesti ada di sekeliling kita terus banyak orang yang nyari untung tapi manfaatin, abis itu ngejatuhin itu banyak banget Mela udah sering ketemu temen cewe, cowok lah temen bisnis, dia cuman pengen berkeman tapi abis untung udah sampah dibuang udah dapet padisnya bener-bener dibuang yaudahlah Allah yang bales biar Pamela juga niatnya baik toh di Pamela juga gak kemana udah ada yang ngatur, gak usah takut Mel, tapi itu kalo boleh diulang kejadiannya kapan sih? pas lagi manggung dimana? 4 bulan udah lama sih oh itu waktu panggung dimana tuh? iya awalnya kita hubunginnya lama banget terus akhirnya ya ada yang minta maaf sorry gak tau kalo bakal seramnya itu katanya, oh iya maksudnya kalo misal pun mau upload minimal kasih tau lah sama yang berpihak atau yang ada di foto itu kecuali foto itu yang upload orang lain, kita kan gak kenal gak tau itu orang siapa yang upload cuman sedih aja sih kecewa jadi kayak gue ngargain lu nih tapi gue kok dibales gini jadi sedih aja kecewa sih intinya tapi susah gak sih ngerubah image yang dulunya sexy terus sekarang pengen tertutup dan banget susah ini buktinya aja soalnya dia selalu cerita sama aku kan kayak bep gue pengen deh gini 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 gitu kan maksudnya kan aku sebagai yang sahabatnya tempat curhat maksudnya lebih punya ide-ide yang positif gitu lah soalnya kita sering kayak mikir sama kak Jepang kayak bep kita bikin lah kayak pokoknya kita mau youtube channel bikin vlog itu bener-bener dipikirin gitu bukan yang dance alay kayak sexy day dulu lagi ya kita bikin koreo gitu jadi kita emang pengen bikin sesuatu yang lebih berkarya lebih apa ya yang gak dipandang orang gak butuh gitu kan gak sih cuman kadang banyak temen-temen baru yang pengen kenal sama Mela tuh mau kayak Mela dulu gitu jadi dia berteman sama Mela tuh cuman pengen ayo dong kayak kita dulu kayak lu dulu gitu cuman oke gue niat gue baik lu baik deketin gue baik ya gue juga bales baik tapi setelah udah digituin yaudah yaudah terkeuntungan dari Mela ya sekarang Mela sudah ada oh banyak orang deket sama Mela tuh cuman mau nyari keuntungan abis itu udah banyak sekali gitu tapi susah apa sih Pem kan dulu dikenal ya ngumbar-ngumbar seksi gitu kan nah sekarang pengen menunjukkan kualitas nih ya sekarang udah banyak lo penerusnya yang mengikuti pokoknya udah banyak banget sih iya banyak penerusnya ibarat kata orang yang mau deket sama Mela kalian udah tau lah yang udah mengikuti siapa aja cuman rejeki udah ada yang ngatur gak tau tapi di youtube kan juga masih seksi juga kan di channel youtube di youtube sih kalo challenge ya kadang challenge saya kebutuhan challenge cuman kan seksinya masih wajar ya karena kan bagaimanapun Mela pake baju apa juga kalo image nya udah seksi mah seksi aja udah dapet ya ini begini aja udah seksi ya kan begitu untungnya untungnya Pamela udah ada image nya dulu kan udah seksi maksudnya sekarang tuh pengennya tuh lebih seksi elegan lah sekarang Pamela udah dewasa mungkin waktu itu masih bocah masih gak mikir udah amat bodo ama gak mikir nikah gak mikir gak mikir apa sekarang udah mikir wah gue harus ada apa ya harus mikirin lah 5 tahun ke depan gue harus punya suami ini kan malu dong suami gue gak liat lakuan gue dulu kayak gitu untuk anak gue kasian tapi 5 tahun sekarang ini mulai 5 tahun ini aku harus membuat berita-berita yang gak berarti 5 tahun ke depan lah ya ya kalo bisa nyeng-nyeng negatif jadi kita juga kaget sedih jadi down lagi nih aku udah mau bangun loh tiba-tiba begini jadi haters makin banyak berarti ke depan ngebanggung gak pake-pakein mini pake daster gitu atau pake apa juga lah tetep seksi seksi digiman seksi gak norak gitu ada seksi ada karakternya seksi tuh ada kostumnya kalo dulu kan namanya kita gak ngawur seksinya tuh yang penting seksi aja kalo sekarang tuh pengen seksi ada konsepnya kayak yang di luar-luar gitu lah mereka seksi tapi ada konsep gitu lah iya sebenernya lebih selektif juga ya jadi pilih temen juga oke oke gimana? terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih